Bersambung... Bersambung... Bertempat di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam, dilaksanakan serah terima 153 tersangka warga negara asing, WNA, Republik Rakyat Tiongkok kepada Ministry of Public Security of Republik Rakyat Tiongkok, RRT, yang terlibat tindak pidana love's coming, penipuan online. Hadir dalam upacara tersebut Kapolda Kepri Irjen Tabana Bangun, Kadifu Binter Mabes Polri Irjen Pol Krishnamurti, Ministry of Public Security of Republik Rakyat Tiongkok, RRT, Kakanim Batam Subki Miuldi, Kepala BNN Provinsi Keprikadis Pariwisata Kota Batam dan Forkopim Dakepri. Penangkapan WNA di Batam ini berlangsung dalam dua tahap. Yang pertama terjadi pada 29 Agustus 2023 di kawasan industri camo, di mana 90 WNA Republik Rakyat Tiongkok berhasil diamankan, 85 laki-laki, 5 perempuan. Kepolisian Negara Ketua Indonesia dalam hal ini, Kolda Kepri bersama Nifu Binter melakukan kerjasama Kepolisian Internasional, PTP Corporation, berhasil selama satu bulan ini menangkap 153 pelaku kejahatan di wilayah Indonesia yang mereka sebagian besar dari Cina dan beberapa warga negara lain. Selain itu, ada juga penangkapan di Polda Kalbar, khususnya koreksi di kawasan. Total pelaku kejahatan yang ditangkap oleh dua polda tersebut adalah 153 orang. Dari kota Batam Kepulauan Riau, tim liputan melaporkan.